Pemirsa jumlah layanan pernikahan di kantor urusan agama KUA Ranca Ekek saat ini menurun dibandingkan masa normal. Pihak KUA menghimbau akad pernikahan dilakukan di kantor urusan agama meskipun pernikahan di rumah sudah diizinkan oleh pemerintah. Syarat dari resepsi pernikahan salah satunya yakni pembatasan jumlah undangan. Di masa pandemi COVID-19, pemerintah sempat menutup layanan pernikahan untuk mencegah penyebaran COVID-19, yakni terhitung tanggal 23 April sampai dengan 29 Mei 2020. Menurut penghulu kantor urusan agama KUA Ranca Ekek, Yahya Abdul Latif, saat ini angka pemohon layanan pernikahan di KUA Ranca Ekek cenderung turun dibandingkan pada masa normal. Pada bulan Juni ini hanya sekitar 22 pasangan pengantin yang dinikahkan oleh KUA Ranca Ekek. Terus untuk pelaksanaan pernikahan itu harus sesuai dengan protokol kesehatan. Jadi kalau tidak sesuai dengan protokol kesehatan, KUA bisa menolak pelaksanaan pernikahan. Jadi dalam pelaksanaannya harus pakai KPD lagi. Yahya menambahkan yang sudah mengajukan untuk pernikahan di KUA Ranca Ekek dalam masa adaptasi kebiasaan baru atau new normal sudah mulai ramai jika dibandingkan masa pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Rezitya Prasaja, Bandung TV